Siapakah Agus Saban, mandu gunung yang samir sekartens 25 kali? Agus Saban, pria kelahiran Bandung 16 Agustus 1976 ini, merupakan sosok yang cukup familiar di lingkungan penaki gunung di Indonesia, khususnya dalam dunia yang memandu gunung mumpun punya tebing Indonesia. Sintanya terhadap dunia outdoor dimulai ketika Agus Saban bergabung dengan organisasi Wanadri, yaitu organisasi penampu rimbal dan pendaki gunung atau organisasi alam terbuka tertua yang ada di Indonesia. Sejak bergabung dengan Wanadri pada tahun 1999, dengan nama angkatan Kabut Lembah dengan NRPW 737 KL, Kang Saban, Sapan Akrab Agus Saban cukup aktif dalam menggeluti dunia outdoor atau alam terbuka. Dengan spesialisasi yang digeluti di Wanadri, berupa kegiatan panjat tebing, Kang Saban telah beberapa kali melakukan ekspedisi panjat tebing. Pegiatan itu misalnya, pada tahun 2000, manjatan tebing Parang Tower 1, 2, dan 3, tahun 2002, ekspedisi tebing Bukit Gelam, Kalimantan Barat, Lalu melakukan pemanjatan tebing di Gunung Kelut, tebing Citata, tebing Tondoyan, serta ekspedisi rintisan jalur selatan Kartens. Terakhir, tahun 2018, yaitu ekspedisi Puncak Yamin di Provinsi Papua. Selain kegiatan pemanjatan, Kang Saban juga intens mendaki gunung seperti pendakian ke Gunung Semeru, Gunung Latimojong, Gunung Binaya, Gunung Kerinci, Gunung Bukit Raya, Gunung Rantai Mario, Gunung Loser, Gunung Piramid Bondowoso, Gunung Gede, dan juga Gunung Cikurai. Dari aktivitas spesialisasi itu, Kang Saban oleh seniornya di Wanadri, yaitu almarhum Kang Onggun, mulai ditarik untuk ikut berkegiatan di tebing-tebing pegunungan Papua. Sejak berkegiatan di Papua itu dan berbekal pengalaman dari Kang Onggun, diperakang Saban di dunia pemandu gunung mulai ditorehkan, sepatnya sejak tahun 2012. Yang memandu Gunung Kartens, diawali pada tahun 2012, seketika Kang Saban membawa tamu dari Rusia yang ingin mendaki Gunung Kartens melalui sisi utara lewat jalur Sugapa-Ugimba. Dari tahun 2012 hingga sebelum masa pandemi COVID-19 melandat, tamu yang telah dipandu oleh Kang Saban menggapai puncak Kartens kurang lebih sebanyak 20 tim. Dari 20 tim itu, sebagian berasal dari warga negara asing, seperti dari Rusia, dari Cina sebanyak 3 tim, dan dari Norwegia. Lebihnya, tamu yang dipandu oleh Kang Saban berasal dari pendaki lokal di Indonesia. Seperti dari institusi negara, yaitu TNI atau Polri, dari lembaga media, komunitas tembaga pura, komunitas pencinta alam di kampus, dan dari komunitas pendaki gabungan, dan lainnya. Dikari total keseluruhannya, Kang Saban telah samit atau menggapai puncak Kartens. Selama menjadi pemandu Gunung Kartens, sejak tahun 2012 hingga akhir 2019, kurang lebih sudah sebanyak 25 kali. Dan dari awal 2020 sampai pertengahan 2021, sama sekali tidak ada kegiatan pemanduan ke puncak Kartens yang Kang Saban lakukan. Mengingat situasi sedang pandemi COVID-19. Dalam menghadapi situasi pandemi tersebut, bapak dari dua anak perempuan ini menyiasatinya dengan lebih intens menjalankan usaha online-nya, berupa penjualan barang-barang perlengkapan outdoor. Dengan menggunakan nama brand Roach Outdoor di akun marketplace miliknya, Kang Saban banyak menawarkan barang kualitas satu hingga barang original dari brand lokal maupun brand luar. Dalam hal ini, Kang Saban bercita-cita saat sebagai pemandu gunung telah memasuki masa pensiunnya, ia ingin sekali memiliki satu jenis usaha tetap di bidang perlengkapan outdoor, baik itu sebagai distributor resmi dari produk keluar negeri maupun menghasilkan produknya sendiri. Sedangkan, kita-cita Kang Saban lainnya di dunia outdoor adalah dapat merasakan menggapai puncak Rangot Tower di pegunungan Karakoram di Pakistan. Selain aktif berkegiatan di Wanadri, yang kerap menjadi instruktur panjat tebing termasuk juga menjalankan usaha pribadinya, baik sebagai pemandu gunung dan usaha online, Kang Saban ini juga dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APGI Provinsi Jawa Barat periode 2020-2023. Kepercayaannya itu cukup relevan, mengingat Kiprah Kang Saban sebagai pemandu gunung di tanah air sudah berbekal pengalaman hampir 10 tahun lamanya. Kondisi itu tentu menjadi satu kolaborasi yang ideal dan kompeten. Bagi Ketua Pengurus Asosiasi Pemandu Gunung, sekaligus sebagai praktisi langsung pemandu gunung profesional dengan level status sebagai pemandu ahli. Profesi sebagai pemandu gunung merupakan profesi yang tidak umum digeluti banyak orang. Namun, Kang Saban memiliki rahasia yang cukup sederhana selama menjadi pemandu gunung profesional, yaitu dengan menjaga dan memperhatikan lima hal. Yang pertama, menjaga kebubaran fisik dan kesehatan mental. Yang kedua, selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keterampilan. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik dan jalinan komunikasi yang ada. Dan yang keempat, selalu memperhatikan keamanan dan kualitas perlengkapan, agar saat digunakan masih sangat layak dan safety. Dan terakhir, mengerti bahasa asing saat di lapangan. Terima kasih telah menonton!